musim mahal itu karena prosesnya kita kan sebagian banyak itu dari petani kan kalau musim panen itu yowes di saat musim panen nong sawah, ditinggal ke sawah otomatis kan yowes kita mengalah, bikin-bikin kerajinan ini sambin, terus lagi banyak musim, banyak hajatan kalau hajatan disini kan ewo gede itu melibatkan banyak orang dan berhari-hari dan itu satu lingkungan yowes, gak bisa produksi kita yowes, nyala di saat corona tetap eksis dan eksis saya itu di saat corona perkenalkan saya kita di upayem yang punya usaha ini rumah kerajinan yowes ya memang awalnya itu memang saya kerja di PT itu memang untuk ekspor kerajinan seperti ini masuk PT itu mulai dari 1998 Terus resign, saya nikah resign Terus waktu itu sekitar 2004-2005 Kadang kalau ada orderan ke Kulon Progo Saya terus selalu dipanggil untuk QC-nya barang itu Saya lepas itu 2012 saya merantau ke Kalimantan Saya benar-benar off untuk kerajinan Terus tahun 2014-2015, 2016 saya mulai merintis lagi Saya punya ide untuk saya bisa mengerjakan sendiri untuk di rumah Daripada saya bekerja di PT Kalau di PT kan untuk saya sendiri ya Tapi kalau di rumah ini kan untuk bermanfaat lingkungan sekitar Betul, untuk memperdayakan lingkungan sekitar Iya, ibu saya memang dari saya sejak kecil itu tenun bakor Itu memang bahan dasarnya itu dari agrel Kita langsung basic-nya sudah bisa Jadi langsung aja ada apa kita bikin langsung Oke Waktu itu belum ada sosial media untuk Facebook, IG Itu memang belum ada waktu itu Jadi memang saya juga keterbatasan di bidang itu gitu loh Saya mulai kan mulai dari nol Terus setelah itu memang kita Saya sendiri itu sudah kan sudah mengenal Mengenal dari PT-PT itu Jadi saya enggak pernah berpikir Latihan ya pengembangan ide toh Apa sih urung-ano belum ada Itu langsung kita punya inisiatif aja Di saat pikiran, oh aku pengen model ini kok urung-ano ya Kok di toko-toko belum ada Di pameran-pameran belum ada Aku belum pernah lihat Yowes, saya mencoba Dan itu saya ke PT tawarkan Oh aku punya ide gini, gagasan ini bisa enggak ya Tolong dipublikasikan Oke lah Langsung bisa juga Ada juga saya sendiri desain Ada juga request dari Kok nganu PT-nya itu Yowes, apa ya Kita punya inisiatif sendiri aja Kita mengalir aja untuk desain produk Terus ada juga kan Dari galeri Dari PT-PT itu juga kan udah ngasih Sketch-sekeca gambar Nah dari situ kita kembangkan Kita terus berinovasi Mungkin kesulitannya karena Ada model baru, motif baru Kan harus Tidak semua orang itu langsung nyantol Paling pembuatan satu, dua produk Itu masih bermasalah Nanti dibenahi sedikit demi sedikit Berikutnya oke lah Gas Dari gegebok pisang Dari yaitu agel tampar Terus dari si grass itu pandan Pandan laut Saya fokusnya di agel Serat alam, serat bubang Sini kan kalau agel memang Di pasar-pasar lokal sini banyak Tapi kadang Untuk mencukupi kebutuhan ekspor Itu kurang Jadi harus kita mendatangkan dari Jawa Tumur Kadang dari Madura Karena tergantung ukuran Kalau besar-besar Ukuran besar-besar itu kan Waktu pembuatan juga lama Tapi kalau kecil-kecil ya cepat Ada juga Itu yang karpet gede Itu bisa lama Karena satu barang itu mungkin Yang pegang Itu mungkin lebih dari lima orang Dari metik Bahannya dari pohon Terus nanti ada simbah-simbah Yang mepese Itu memisahkan dari lidi Dari daunnya Nanti pemisahan Terus mepese Terus nanti ada yang Dijemur Nanti dijual ke pasar Dari tangan ke tangan itu lebih dari lima orang Satu barang Jadi prosesnya lama Tapi kalau sudah siap dianyam Itu sampai barang jadi Itu cepat Satu hari itu bisa dapet Satu podat itu bisa Intinya kesini kan Babon beranak ya Babon beranak itu gini Ada yang ngambil Terus orang lain yang mengerjakan Tidak selalu Satu orang Ngambil kesini Untuk dibuat sendiri Tidak Jadi ada Istilahnya ketuanya Ngambil Nanti sudah punya tenaga berapa Tetap ekspor Eropa Nah itu kita dikasih Tempat Yang mewakili untuk kerajinan Dari kita sendiri Rumah kerajinan Yupain sendiri Keoglumun lah Karena dari Ibaratnya itu kan Dari bahan yang sederhana Saya memang Saya enggak bermain dengan sosmed Saya facebookan enggak Saya bermain di ig Enggak Pokoknya ya cukup Wianan sama Para reseller Sama PT Sama itu Saya enggak bermain Yang macam-macam Saya fokus dengan produksi aja Bagian yang promosi-promosi Monggo silahkan Tapi tetap saya fokus di produksi aja Kita itu Dikiusi dulu Barang sendiri Saya sendiri Plus anak saya Itu malah Dia lebih Apa ya Ngeceknya itu Lebih dari saya Itu malah anak saya Lebih teliti Kalau saya masih oke Kalau anak saya enggak Itu kita tetap Berusaha gimana caranya Harus memenuhi kebutuhan Itu dia caranya Kita sudah dari awal Dari bahan itu Sudah kita Sudah pisah-pisahkan Oh ini untuk natural bersih Ini untuk natural biasa Oh ini harus direbus Oh ini harus di blecing Oh ini untuk bahan pewarna Itu sudah kita Sudah pisah-pisahkan Demi keamanan Untuk memaksimalkan Bahan yang enggak bisa Itu yang otomatis Yang berjamur Itu tetap kita Rawan dengan jamur Di saat musim hujan Bisa jamur Kelembapan Itu tadi Kita enggak teliti Dengan bahan yang jamur Yaitu Sedari awal Tetap Kita bermain Daripada Nanti Kecewa di belakang Sejak dari awal Kita sudah Menekan Jangan sampai Yang paling aneh Menurut saya itu Kadang kita nemu Itu motif Dimotif Yang kadang Kalau motif itu Kan cuma gambar Tapi Kita rajut Kita Aplikasikan Di kerajinan itu Enggak bisa Kita komunikasi Oh isannya kayak gini Kalau dibuat gini Isannya kayak gini Dibuat gini Oh ternyata ini enggak bisa Kan repotnya dimasal Tenogo-tenogo Pengrajinah yang Susah Di saat Corona Covid itu Itu saya Awalnya memang merasakan Karena Permintaan banyak Tapi Kita kan Ibaratnya pengiriman Jalan-jalan ditutup Ada sekatan Wilayah kan Kemarin itu Ya itu memang Jadi kendala Awalnya Tapi karena Bismillahwajah Gimana caranya Untuk bisa berjalan Alhamdulillah Saya itu WSBI caranya Terus aku ngelingi Ibu-ibu Itu Mereka belanja Dari mana Kalau Ibaratnya kan Setiap pagi datang Bu, aku enak gawean apa? Aku harus ngambut gawean apa? Aku harus piye. Dan di saat itu, aku kudu banyak inovasi. Aku kudu bisa. Ini loh barang apa yang bisa ditol. Aku berusaha, udah-udah apa? Ini siapa yang ditolora? Udah-udah apa? Ini siapa yang ditolora? Dan akhirnya waktu itu, di saat corona, karena banyak belanja online, malah gini. Karena permintaan itu bisa tiga kali lipatnya dari hari-hari biasa. Saya ga tau. Itu misteri. Karena memang, saya kan ga bermain di sosial media ya. Kalau tanya mbak Google, itu pasti ngetik rumah kerajinan WPIM. Itu kan banyak muncul, berita-berita lah dari situlah. Mereka dateng. Setiap, oh saya siapanya kok bisa kenal saya ya? Dari mama. Katanya dari sosial media, dari temen-temen youtuber. Bahkan ada studi banding dari Rampung, dari BIPKK. Terus dari Depnaker, bahwa temen-temen yang di saat itu, waktu COVID itu nganggur, itu bawa temen-temen ke sini untuk belajar. Menerima. Mau gua silahkan, kalau mau memang, kalau ada yang mau belajar ke sini, mau apa, mau gua silahkan. Saya ga pernah menolak. Ada kok yang dulunya, bener-bener ga bisa kajut. Saya ajarin sampe bisa. Dan sekarang, itu sudah bisa berkembang sendiri. Menjual barangnya sendiri, saya ga papa. Berarti kan ilmu saya bermanfaat untuk orang lain. Saya ga papa. Ya, kalau untuk pencapaian, ya wis, aku bisa kemana-mana. Saya bisa belajar di mana-mana, sampe kemana-mana. Terus, saya bisa melihat kehidupan lingkungan yang dari bawah, sampe ke, apa ya, intinya dari, saya bisa kenal dengan para arti. Dan saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu pencapaian saya yang paling, yang paling, saya ga bisa ceritakan itu, saya ungkapkan itu, saya bisa bermanfaat untuk orang lain di saat, bener-bener di saat waktu Corona. Belum, belum, belum. Kita galeri, belum, tapi tetap, misalnya ada yang datang ke sini, belanja, okelah, mohon gua silahkan, poda kami cuma seperti ini. Tapi tidak selengkap, karena di sini itu kan produksi sesuai orderan, yang ini kan di tempat ini, semua ini ibarat sudah milik orang lain. Sukses itu yang bagaimana, yang penting itu saya itu bermanfaat untuk orang lain. Untuk ke depan, pengen ini, tetap berjalan gini terus, semuka aja ya semakin membesar, maksudnya, semakin berkembang, banyak-banyak ide, cita-cita saya adalah cukup sederhana, dari yang sederhana, jadi istimewa dan mendunia. Bersama bermetamorfosa.